Hadis dari Abu Dawud dalam sunatnya. Bahasanya Nabi SAW bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Apa kata Rasulullah? Bagaimana sikap, wahai Abdullah? Jika kamu berada di tengah-tengah masyarakat yang sudah rusak. Lihat. Nabi mengatakan apa? Bagaimana sikap, wahai Abdullah? Jika kamu berada di tengah-tengah masyarakat yang sudah rusak. Kata Rasulullah. Telah rusak perjanjian mereka. Sehingga mereka tidak bisa dipercaya lagi. Dan mereka begini. Hancur. Akhlaknya hancur. Ibadahnya hancur. Agamanya rusak. Lihat. Apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As. Fama adatamurni ya Rasulullah. Apabila aku berada di masyarakat yang seperti itu, wahai Rasulullah. Di tengah-tengah manusia. Yang telah rusak seperti itu, wahai Rasulullah. Apa yang engkau perintahkan kepada aku, wahai Rasulullah. Coba dengarkan nasihat Nabi. Dan ini sangat kita, sangat kita berkepentingan dengan hadis ini di zaman sekarang. Atau kata Rasulullah. Ilzan baytak. Wa khud ma ta'arif. Wa da' ma tun'kir. Wa alaika bi khasati nafsik. Wa da'anka amral awam. Banyak-banyaklah kamu tinggal di rumah. Ambil yang kamu lihat itu baik. Dan tinggalkan yang kamu lihat itu buruk. Dan hendaklah kamu lebih. Memfokuskan untuk memperhatikan kekurangan dirimu. Dan jangan kamu fokuskan memperhatikan kekurangan orang lain. Masya Allah. Justru di tengah-tengah masyarakat yang sudah rusak. Kita kata Rasulullah. Fokuskan untuk memperhatikan dirimu sendiri. Kekurangan-kekuranganmu itu. Jangan kamu fokuskan memperhatikan kekurangan orang lain. Allahu Akbar. Ternyata di zaman yang penuh fitnah seperti ini. Ternyata kita disuruh lebih memfokuskan diri kepada introveksi diri. Kita berusaha akhir. Perhatikan kekurangan kita. Apa kekurangan saya? Apa sih akhlak yang buruk dari saya?